2024 doa kamu akan segera dikabulkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Jodhya Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas General Reading Doa kamu akan segera dikabulkan di tahun 2024 Dan ini adalah pembahasan general Yang bagi teman-teman beruntung menemukan video ini Berarti memang energi ini ditujukan kepada diri kamu Nah apa yang mendasari doa kamu akan segera dikabulkan di tahun 2024 Yuk langsung saja kita lihat Posisi bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini Di tahun 2024 kamu akan terus berada dalam situasi yang baik Dan juga akan terus berada dalam situasi yang cukup positif Di dalam segala aspek ya Di dalam segala hal yang ada di kehidupan kamu Perkara ini, perkara itu, masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Sepertinya semuanya bisa tuntas dan juga bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan nilai yang baik Ini juga merupakan nilai yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang muncul, apapun yang terjadi Saya rasa di tahun 2024 kamu juga berada dalam satu keadaan yang saya rasa akan berada dalam situasi yang saya rasa juga merupakan hal-hal yang akan memicu Terjadinya kebahagiaan-kebahagiaan yang terjadi di kehidupan kamu Jadi ya saya rasa untuk tahun 2024, bagi teman-teman yang saat ini merasakan beberapa permasalahan Yang merasakan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Di sini semuanya akan bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini Segala penderitaan kamu akan berakhir Dan di tahun 2024, penderitaan kamu ini akan berubah menjadi kebahagiaan Jadi ya bersyukur nih Semua perkara, semua permasalahan-permasalahan yang kamu rasakan di tahun 2024 Sudah mulai bisa tuntas dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Dan kemudian secara kondisi finansial Di tahun 2024, bagi teman-teman yang beruntung untuk menemukan video ini Kamu pun juga bersyukur Karena apa? Karena posisinya kamu berada dalam satu fase Kamu berada dalam satu keadaan yang sepertinya Kamu dalam keadaan yang saya rasa juga cukup aman-aman saja Dalam situasi yang bisa dikatakan cukup baik-baik saja Semua perkara, semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Semuanya bisa kamu tuntaskan Bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Walaupun memang juga ada beberapa kewajiban Ada beberapa tanggung jawab dan segala macam Tapi disini kamu juga berada dalam situasi yang memang juga harus selalu bersyukur Terkait dengan apapun yang ada Terkait dengan apapun yang terjadi Di dalam kondisi diri kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang terjadi saat ini Kamu pun juga akan mulai mendapatkan beberapa keadaan yang baik dan juga akan berada dalam Keadaan yang positif yang akan terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi ya posisinya adalah kau pun juga akan terus mendapatkan hal-hal yang baik akan terus mendapatkan hal-hal positif di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Jadi apapun yang muncul, apapun yang terjadi Semuanya bisa terjadi Hal-hal yang bagus akan terjadi Beberapa hal yang luar biasa Di dalam kondisi kehidupan kamu Perkara ini, perkara itu Semuanya sudah mulai bisa kamu tuntaskan Dan juga sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Perkara ini, perkara itu Semuanya bisa tuntas Termasuk dengan posisi keuangan kamu Walaupun memang juga dalam posisi keuangan Terkadang ada beberapa masalah-masalah yang saya rasa juga masih muncul Ada beberapa masalah-masalah yang saya rasa juga masih terjadi Tapi setidaknya kau pun bisa untuk memahami Apa yang harus kamu terima Apa yang harus kamu lakukan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya perkara-perkara itu semuanya bisa kamu selesaikan Dan tentunya dengan masalah-masalah yang bisa kamu selesaikan Ini juga akan bisa membawa dampak yang bagus Dan tahun 2024 Doa kamu itu juga akan terkabul Terkait dengan posisi kemandirian secara finansial Sehingga apa? Di dalam posisi saat ini Kau pun juga merasakan betul gitu loh Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang saya rasa juga cukup positif Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya perkara-perkara yang ada Perkara-perkara yang terjadi Saya rasa ini juga merupakan Hal-hal yang saya rasa juga cukup baik Hal-hal yang saya rasa juga cukup positif Di dalam kehidupan kamu Perkara ini, perkara itu Semua-semuanya bisa kamu hadapi dengan sebaik mungkin Termasuk di tahun 2024 Doa kamu terkabul dalam posisi finansial Dari awal tahun Sampai dengan akhir tahun 2024 Akan selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Akan selalu saja Ada rezeki-rezeki yang bagus Sehingga dengan adanya rezeki-rezeki yang baik Dengan adanya rezeki-rezeki yang positif Tentu ini juga akan memberikan Satu keadaan yang baik Dan juga akan memberikan Satu keadaan yang positif Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi saya rasa ini juga merupakan Nilai yang bagus Ini juga merupakan nilai yang positif Yang akan bisa diterima Dan juga akan bisa didapatkan Oleh diri kamu di tahun 2024 Dan kemudian Memang ada beberapa orang Yang saya rasa juga akan mengusik Ketenangan kamu di tahun 2024 Sehingga walaupun kamu akan mendapatkan kebahagiaan Tapi juga bukan tidak mungkin Ada beberapa orang yang berusaha Untuk mengusik kebahagiaan kamu Termasuk ya memang ada beberapa orang terdekat kamu Entah itu saudara kamu Atau mungkin siapapun itu Tapi orang ini Adalah orang terdekat kamu Yang tentu saja Berada dalam satu posisi Yang akan mengusik Keadaan yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Jadi ya memang saya rasa Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Harus bisa Untuk lebih berhati-hati Terkait dengan apapun yang muncul Terkait dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami Apa yang ada saat ini dengan sebaik Mungkin jangan terlalu terbuka Jangan terlalu terbuka dengan orang lain Kenapa ketika kamu terlalu terbuka dengan orang lain Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa situasi yang malah Tidak begitu bagus Untuk kamu ke depannya Jadi memang ada sisi saudara Yang harus kamu waspadai juga Kenapa ada saudara yang memang tidak senang Dengan kebahagiaan kamu Jadi apapun itu Ini juga harus bisa untuk lebih Dimengerti Dan juga harus bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Pada posisi Tahun 2024 Jadi memang ada Doa-doa yang akan terkabul Ada doa yang akan terwujud Tetapi juga ada beberapa sisi Yang harus tetap diwaspadai Untuk kamu yang beruntung Menemukan video ini Jadi ya sekian Terima kasih Resonat tidak resonat Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangas Tuti Jaya Hati Diningrat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh